Dua wanita pelaku pencurian ponsel yang beraksi di pasar tradisional kumpulan Pasaman, Sumatera Barat ditangkap polisi. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku saling membagi tugas dengan satu temannya yang kini menjadi DPO. Dua pelaku pencurian ponsel ini tak berkutik saat digiring anggota opsional Polsek Bonjol Pasaman ke dalam mobil patroli guna menghindari amukan pengunjung pasar yang geram dengan ula keduanya. Saat beraksi, kedua pelaku M dan ED bersama pelaku lain N datang ke pasar kumpulan dengan berpura-pura sebagai pengunjung pasar. Usai membagi tugas pelaku ED berperan sebagai penghalang jalannya korban, pelaku N bertugas mengambil handphone dari dalam tas korban dan diserahkan kepada M untuk segera mengeluarkan kartu SIM dari ponsel. Motivar pelaku beraksi mencuri ponsel untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Sementara dari kedua pelaku diamankan sejumlah barang bukti seperti alat membuka kartu SIM dan uang yang diduga hasil penjualan ponsel. Perbuatan mereka ini memang sudah direncanakan dari kampung halamannya di penyambungan. Menurut keterang dari tersangka, mereka naik bus Bungum LS. Pasal yang diterapkan, pasal 363, S1, P4. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman, 1 juta penyarang. Kini, kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Mapolsek, Bojok. Sementara pelaku N masih dalam pengujaran tim opsional Polores Pasaman. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Aryohanas, Anyus. Mampu.